kamu bisa ngorder laptop ini di toko kita sentral komputer belas di shopee atau kalau mau jabri-jabri silahkan naik-naik seputar laptop Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di depan saya ini ada laptop Dell yang akan kita review tipenya itu Dell E-Latitude E7240 ini speknya mantep banget langsung kita review ini dari sudut depan laptop ini depannya ada tulisan Dell sesuai merknya itu Dell dan ini agak menariknya lagi colok-colokannya banyak juga di bagian belakang karena ini pemakaian kantor ya jadi colokannya lebih banyak di belakang dibanding samping di belakang ini ada colokan RG45 USB 3.0 HDMI ada USB 3.0 lagi dan ada charger chargernya tipe besar bauan chargernya kayak gini besar 19,5 volt 3,3 ampere warna dominan laptop ini rata-rata itu hitam sama silver kayak gitu ya kita cek di bagian sampingnya samping sebelah kiri gak ada apa-apa ya kosong yang ada cuma ada untuk ventilasi sweet wifi dan ada smart card smart card biasanya untuk dipakai di perusahaan-perusahaan kalau kita pakai untuk usaha atau untuk pelajar ini gak pernah dipakai sih di bagian kanannya ada mini display port USB 3.0 untuk audio dan agak ke bawah lagi ini ada untuk micro SD ini sorry jika suaranya bising karena saya mencoba merekam di siang hari jadi bising banyak jalan-jalan di depan mobil-mobil motor-motor lewat saat kita buka laptop ini ini engselnya mentok bisa sampai 180 derajat seperti ini dan engselnya empuk banget padet kalau dari bodi-bodinya ini bisa dipakai 10 tahun kemudian masih bisa dipakai masih enak dipakai nih laptop ini saat kita buka ini kita akan diadakan dengan kamera kecil 0,9 megapiksel dan ada karet-karet biasanya di kanan kiri atas ini karetnya digunakan untuk biar layarnya ini gak terbentur langsung ke keyboard ini memiliki layar 12,5 inci ya 12,5 atau 12,6 gitu dan resolusi lepet ini yaitu HD di atas keyboard ini ada tombol-tombol kecil ada tombol untuk suara sebelah kiri mematikan suara membesarkan suara dan mematikan suara dan ada sebelah kanan ada indikator hardware indikator baterai dan indikator wifi di sampingnya lagi ada tombol power laptop ini udah dibekali dengan keyboard US dan keyboardnya sudah backlight jadi saat kamu ngetik malam-malam kamu akan terbantu kamu gak perlu sensor atau gimana-gimana karena keyboardnya udah ada lampunya untuk gajian tusped tuspednya nyaman keset enak dipakai tuspednya masih penuh ukurannya gak terlalu besar tapi nyaman dipakai untuk kalangan pekerja atau para orang kuliah klik kanan ke kiri juga nyaman dipakai klik kanan ke kirinya agak ke bawah gak menyatu sama tuspednya di bagian kanannya ada untuk si fingerprint reader kamu bisa gunain CD jari kamu untuk menghidupkan laptop kamu oke di bagian depan kosong hanya ada speaker kita coba kita coba masuk ke laptopnya ini laptop ini dibekali prosesor yaitu Core i7 generasi keempat 4600U dengan 2,7 GHz RAM nya 8GB ini RAM nya terpasang 2 keping 4GB 4GB jadi 8GB dan ini udah dikasih Windows 11 Pro 64bit di bagian display di bagian display ini belum ada VGA external atau ini VGA atau akhir adil masih bawaan yaitu inter-hari grafik family dengan total profumori nya 2160MB atau 2GB ini SSD nya udah pakai 256GB dengan tipe SSD yaitu MSATA oke udah kalau soal performa dipakai nyaman banget udah dibilang anti lengot karena udah dikasih processor Core i7 RAM nya 8GB kalau kamu misal pakai edit-edit foto edit video kemungkinan masih bisa tapi aplikasi-aplikasi ringan jangan berat-berat banget kalau untuk kerja ngetik laporan presentasi oke kita masuk baterai ini baterai nya meskipun laptop second tapi baterai masih normal banget saya coba tes full baterai nya dan saya pakai untuk YouTube dengan keterahan layarnya sedang dengan menggunakan Windows 11 bertahan 2 jam lebih 50 menit mantep banget padahal ini baterai second tapi ini unit second tapi korisi baterai masih mantap banget ini terdeteksi di baterai 1 baterai nya itu 5309mAh wow keren kan oke kita bahas apa lagi kalau kelebihan kekurangan kelebihan laptop ini yang pertama keyboard nya dari lampu nya yang kedua modelnya mantap tipis slim tebelnya gak sampai 2 cm laptop ini dan sangat minimalis banget kalau dipakai untuk untuk yang suka pergi-pergi suka aktivitas banyak ini enak karena gak memberat-beratkan banget di dalam tas seperti itu ya kemudian dari modelnya modelnya cantik ini laptopnya gak berisik meskipun ada kipasnya tapi asli ini dingin laptopnya dipakai seharian saya pakai untuk Facebookan laptopnya tetep dingin gak panas-panas banget yang selanya empuk nyaman gak terlalu keras gak terlalu lembut insya Allah kalau badan-badan casingnya segini sepuluh tahun ke depan laptop masih nyaman dipakai kayak gini paling baterai aja yang perlu diganti atau keyboardnya ada yang mati kalau kekurangannya laptop ini kekurangan hanya satu atau unitnya second bukan baru kamu bisa ngorder laptop ini di toko kita sentral komputer belas di Shopee seperti itu atau kalau mau japri-japri silahkan naik-naik seputar laptop saya akan bantu mungkin sekalian ada trouble atau cara install atau cara keyboardnya lengket atau gimana laptop yang bermasalah bisa langsung japri atau komen di bawah insya Allah saya bales chatnya seperti itu oke itu aja videonya semoga bermanfaat ya bro terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh